Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di vlog Aba Igunawan kali ini di ngobrolin motor teman-teman saya bakalan ngobrolin satu motor yang baru di launching sama Kawasaki Indonesia, apa itu? ya, kalian udah pasti tau lah ya udah banyak tau, ini yalah new ZX25R MY2023 1 Oktober kemarin Kawasaki Indonesia resmi meluncurkan varian terbaru, bukan varian terbaru tapi lebih ke versi terbaru dari Kawasaki ZX25R ya, walaupun sempet bikin penasaran ya, beberapa waktu yang lalu ketika, kalau gak salah seminggu sebelum di Instagram sama Youtube Kawasaki Indonesia itu dia ngerilis sebuah teaser yang akan launching seri terbaru dari ZX wah, itu langsung banyak berpunjualan ya ada yang bilang ngelaluin ZX4R lah, ada yang bilang yang lainnya, tapi kebanyakan memang prediksinya ialah ZX4R, dan ternyata ketika 1 Oktober kemarin di jam 8 pagi, kalau di online ya tapi kalau offline sebetulnya udah ada di hari sebelumnya, kalau tidak salah ternyata Kawasaki Indonesia itu merilis versi faceliftnya dari ZX25R sejak awal kemunculannya di tanggal 10 Juli 2020an teman-teman, pas ketika lagi pandemi justru ya, Kawasaki ini meluncurkan ZX25R dengan tampangnya sebetulnya tampang Ninja ya, Ninja 250 yang versi terbaru 2018 tapi mesinnya berbeda walaupun ada komponen yang lain yang berbeda tentunya ya hanya mirip-mirip aja sama Ninja 250 yang 2 silinder itu langsung digandrungi sama seluruh pencinta motor teman-teman, apalagi pencinta motor Kawasaki, karena ya kita tahu sendiri ya Kawasaki itu jago jualannya itu ya ngejagoin si sport bike-nya ini sport firing-nya ini setelah dulu setelah dulu tuh rame dengan Ninja 150S Air sampai Noble Air tapi karena memang regulasi teman-teman akhirnya harus ngeluarin empat tak yang pada tahun 2008 kalau tidak salah pertama kali Ninja 250 2 silinder itu dihadirkan setelah beberapa tahun bergulir ya 2020 akhirnya ZX25R ini sebetulnya bukan apa ya bukan trahnya dari Ninja 250 tapi ini adalah ZX25R teman-teman jadi bisa bilang beda kelas dengan Ninja 250 2 silinder ini mesinnya 4 silinder yang terkenal dengan suaranya yang wah ini suaranya seksi abis kalau kata anak-anak kecil di jalan ketika denger suara motor ZX25R itu kayak motor GP kita ini motor balap oke kita langsung bahas aja perbedaannya apa aja antara ZX25R 2020 dengan ZX25R 2023 kalau dari tampang teman-teman tidak ada perubahan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya mulai dari depan dari samping dari belakang semuanya sama lampu depannya masih pakai LED juga dan lampu belakangnya atau lampu remnya juga tetap masih pakai lampu LED tapi perbedaannya justru ada di lampu sennya kalau sebelumnya memang si lampu sen dari Ninja 250 yang tahun 2018 itu udah nyatu sama firingnya itu lebih keren menurut saya dibanding dengan sekelasnya seperti Honda CBR250 terus Yamaha R25 itu ternyata memang ZX25R atau Ninja 250R itu pada saat muncul yang 2018 memang lampu sennya yang paling saya suka karena dia nyatu sama firing tapi pada ZX25R pada 2020 yang awal generasi pertama itu dia masih pakai lampu bohlam sekarang udah pakai lampu LED yang menariknya itu justru bukan yang di depan kalau depan oke lah gak ada perubahan bentuk ya tapi hanya ada di perubahan lampunya aja dari bohlam ke lampu LED yang menarik ada di belakangnya teman-teman nah ini dia apakah mengenali bentuk lampu sen LED seperti ini yes ini mirip banget sama lampu sennya milik Honda itu ada di Honda Vario ada di Honda Vario ada di Honda apa lagi ya ada di Honda CB ada Honda CBR 250 di CBR 150 itu mirip banget secara bentuk tapi ternyata dimensinya itu beda teman-teman dimensi lampu sen yang dimiliki ZX25R 2002 di 3 ini yang lampu LED itu dia lebih besar dibanding dengan yang milik Honda tapi entah apakah memang vendornya sama mungkin ada teman-teman yang kerja di produksi Kawasika atau Honda boleh komentar disini ya perubahan pertama tadi ada di lampu sen yang udah LED perubahan kedua itu ada di shock breakernya shock breakernya sekarang yang belakang itu udah adjustable yang dimiliki atau sama persis dengan yang dipakai di ZX10R wow keren ya mungkin harganya akan melambung tinggi juga mungkin selain shock breaker belakang yang udah adjustable ya milik ZX10R katanya dan ternyata shock breaker depan juga khusus yang tipe RR itu udah pake shock breaker adjustable juga jadi depan belakang khusus yang tipe RR itu udah bisa di adjustable atau udah bisa diatur keempukannya teman-teman ini udah kayak mugi banget ya menurut saya ini sangat impresif sekali untuk perubahan di shock breaker ini perubahan ketiga ini masuk ke desain sih sebetulnya walaupun ya secara body itu sama ya secara cover depan cover samping belakang itu mirip banget atau sama banget dengan yang ZX25R tahun 2020 tapi berbeda di bagian samping belakang kanan ya teman-teman karena knalpotnya sekarang yang dulunya underbelly di bawah ya sekarang dirubah jadi knalpot biasa yang ada di samping gitu aja teman-teman jadi knalpotnya sama aja dengan yang ninja 250R jadi makin mirip sama ninja ya yang dua silinder tapi memang kalau dilihat secara mendetail desainnya itu justru mirip dengan desain knalpot dari ZX10R katanya sih untuk knalpot yang sekarang itu kenapa dibikin seperti ini ya sekarang dibanding dengan yang sebelum underbelly karena untuk memenuhi standar euro 4 jadi kemungkinan gak akan terlalu berisik kemungkinan dan emisinya juga lebih rendah dibanding ZX25R yang knalpotnya masih underbelly dan ini teman-teman perubahan terakhir ya tadi kan pertama kita recap dulu ya pertama itu ada di lampu sein depan belakangnya udah pake LED kedua shockbreaker belakang dan depan dan khususnya yang RR itu depan juga udah pake yang bisa di adjustable ketiga itu ada di desain knalpot yang sekarang malah mirip ke ZX10R itu bagus sih ya positif cuman kayak jadi mirip-mirip Ninja 250 juga sih sebetulnya kalau dulu kan kebedainnya satu ya knalpot dan suara kalau ya misalkan standaran ya knalpotnya di bawah tapi kalau sekarang kayaknya akan terlalu sulit kecuali kalau lihat dari depannya karena untuk ZX25R ini ada ciri hasil depannya itu ada air dam gitu ya ada bolongan untuk seluruh udara kalau ZX25R itu ada kalau Ninja 250 di depan tuh gak ada bolongan diantara lampunya teman-teman oke itu tiga perubahan dan terakhir ini perubahan yang sangat bagus sekali menurut saya ya jadi menaikan kelas dari 250 cc yaitu adalah perubahan dari speedometernya speedometer sarang di ZX25R MY2023 udah pake full TFT wah keren ini impressive nih bagus sekali gak kalah sama gesit ya gesit juga udah TFT sebetulnya dan ini memang dilihat dari desain speedometer yang sudah full TFT ini makin lebih terlihat canggih teman-teman untuk ZX25R yang 2023 ini ya terlihat lebih canggih lebih modern apalagi sekarang sudah ada fitur yaitu bisa terkoneksi dengan HP melalui aplikasi radiologi wih keren ya nama aplikasinya keren kalau Yamaha kan Yamaha Connect Honda tuh aduh lupa namanya TC-TC gitu lah pokoknya lupa ya bukan HSTC tapi nah kalau Kawasaki sendiri dia menamai aplikasi untuk motornya itu ialah radiologi wah keren ya keren 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 ini penamaan aplikasi yang cukup lumayan gak biasa dibanding yang sebelumnya gak pakai merek-mereknya teman-teman nah di aplikasi ini teman-teman bisa banyak kita lakukan ya untuk merubah dari pengaturan motor mulai dari tampilan catatan dari berkendara semuanya bisa diatur dari aplikasi radiologinya punya Kawasaki menurut saya ini sangat impresif sangat bagus bahkan di sekelasnya memang sih bukan sekelasnya yang dua silinder anggaplah yang paling mendekati itu ialah CBR250RR itu aja belum terkoneksi dengan HP dan speedometernya masih digital panel biasa teman-teman walaupun ya memang harganya jauh ya nah untuk harganya sendiri itu paling murah dibandrol 105 juta untuk tipe standar dan yang paling mahal itu sekitar 129 juta 900 untuk tipe ZX25R tipe RR yang liverynya itu KRT teman-teman atau Kawasaki Racing Team nah menurut kalian gimana untuk perubahan ZX25R kalau menurut saya sih walaupun gak dirubah ya ini motor udah tertarik banget lah udah banyak penariknya teman-teman kalau dulu ya jaman saya sekolah itu Ninja S Ninja R Ninja Double R itu udah jadi obat gantengnya para-para cowok dan menjadi idamannya para cewek dimana standarnya itu ialah cowok ganteng itu pake Ninja nah sekarang standar udah makin tinggi teman-teman karena cowok ganteng itu harus pake ZX25R dan kenal potnya diganti sama yang aftermarket biar suaranya yang 4 selinder itu lebih kedenger untuk varian warnanya tentunya ada yang KRT ya ada yang merah kalau tidak salah dan beberapa warna lainnya tapi yang menarik buat saya itu dibanding dengan yang warna KRT itu ada yang di warna silver striping hijau teman-teman nah tampilannya kayak ginilah warna itu menurut saya ternyata bukan menurut saya doang sih ada beberapa orang yang bilang juga ini mirip H2R ya karena ya memang bener dari kombinasi warnanya mirip dengan H2 banget jadi menurut saya kalau misalkan saya punya uang sekitar 120 jutaan ya saya bakalan milih warna yang ini karena ini lebih menarik dibanding dengan selain dengan yang KRT ya tentunya KRT yang menarik juga karena itu memang warna jagoannya dari kawasan kiri racing team tapi kalau menurut saya pribadi selain yang itu saya milih warna ini karena apa ya warnanya itu di jalan itu kayak apa ya DNA nya H2 itu ada ini menurut saya tapi kalau misalkan menurut teman-teman ada pendapatan lain boleh langsung ditulis di kolom komentar oke gitu aja teman-teman untuk video kali ini kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain silahkan langsung tulis di kolom komentar dan mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dari saya ada ketidaksempurnaan dari informasi yang saya berikan kalau misalkan butuh dikoreksi juga sangat-sangat butuh teman-teman boleh langsung koreksi di kolom komentar terima kasih telah menonton jangan lupa like subscribe dan sebarkan video ini ke seluruh semesta ke semua universe agar semua universe bisa nonton video saya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati